Intro Ada sejumlah permasalahan Yang serius, yang belum bisa diselesaikan oleh KPK Khususnya pimpinan KPK Yang pertama misalnya kami melihat Ada jumlah penindakan yang semakin merosot tajam Dalam catatan ICW Tangkap tangan KPK sangat jauh berbeda Ketimbang tahun-tahun sebelumnya Yang kami catat ada 6 tangkap tangan Kemudian ada persoalan etik di pimpinan KPK Dua diantaranya melanggar kode etik Ada Firly Bahuri dan Lili Bintauli Sirega Kemudian yang ketiga terkait dengan Menyingkirkan puluhan pegawai berintegritas Dalam kerangka tes wawasan kebangsaan Selanjutnya ada permasalahan dalam konteks gini politik Kami sering kali melihat pimpinan KPK hari ini Bukan berlakon seperti penegak hukum Tapi justru seperti terlihat seperti politisi Ada sejumlah kejadian misalnya dulu di tahun 2020 Pimpinan KPK sempat memasak nasi goreng misalnya Atau mungkin turut membagi-bagikan bansos Selain dari itu ada persoalan di internal KPK Ketika menyingkirkan pegawai-pegawai berintegritas Juga diikuti dengan kualitas penindakan yang buruk Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!